Kementerian RI baru-baru ini telah mengeluarkan izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka tahun 2021 mendatang, dan pembelajaran tatap muka tersebut tidak berdasarkan zona kasus COVID-19 di tiap daerah. Dalam respon keputusan kemedikput tersebut, cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 melakukan rapat koordinasi dengan Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Saiful Arifin, Sekda Pati, Kepala Distribut Pati, Dewan Pendidikan, PGRI Pati, Dinkes Pati, dan Kemenak. Rapat berangsung di ruang Joyo Kusumo Sedapati Senin pagi secara terbatas. Kepala cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3, Sunoto mengatakan bahwa pihaknya beberapa waktu lalu mendapat kesempatan menyelenggarakan simulasi, piloting oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun sekolah yang terpilih ialah SMA N1 Sumber Rembang, SMK N1 Kudus, dan SMK N Jawa Tengah di Pati. SMA-nya kami memilih SMA Sumber Rembang, kemudian SMK-nya SMK Negeri 1 Kudus, dikarenakan yang boarding school itu sudah berada di Pati, yaitu SMK Negeri Jawa Tengah Pati, dan Alhamdulillah sudah berjalan, yang piloting atau simulasi itu, dan yang SMK Negeri Jawa Tengah ini sudah dalam posisi pulang, diperintahkan oleh Pak Gubernur untuk selesai. Alhamdulillah tidak ada masalah di dalam pelaksanaan simulasi untuk SMK Jawa Tengah. Sunoto menyebut, bahwa dalam pelaksanaan simulasi yang telah terlaksana selama ini, untuk menjadi pengalaman bagi pihak terkait, mulai dari Distribut Pati maupun Tim Satgas Penanganan COVID-19. Pihaknya menegaskan bahwa saat ini tengah mempersiapkan segala sesuatu untuk PT M tahun 2021. Dalam rapat tersebut, cabang dinas pendidikan wilayah 3 memiliki 2 SMA dan 2 SMK yang nantinya akan melakukan simulasi, yaitu SMA N1 Jakenan, SMA N1 Pati, SMK Tunas Herapan, dan SMK N1 Pati. Tim Liputan, Cahaya TV